Intro PLT Bupati Haji Herman Soherman menghadiri persiapan pembuatan surat keputusan atau SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PTKK di Gedung Asakinah Cianjer Kamis 8 Agustus 2019 PLT Bupatnya menyampaikan sementara itu kuota yang bisa diangkat dan diberikan SK Pengangkatan P3K tahun 2019 baru 600 orang untuk sisanya akan dilaksanakan tahun depan jumlah 600 orang tersebut terdiri dari guru 540 orang tenaga kesehatan 23 orang dan penyuluh pertanian 37 orang Kita alhamdulillah Cianjur sekarang ada sekaryawan yang masuk kata jadi P3K dan insya Allah kami di APBD kita menganggarkan insya Allah di bulan tetap akan kami bayar gajinya dan memang P3K ini kebijakannya yang diselesaikan tapi kami dari pemerintah daerah menganggarkan bari APBD Insya Allah Cianjur siap di dunia itu akan kami bayarkan masih ada kendaraan yang akan mahal masih ada yang terutama yang tidak mulus yang tidak terlalu mulus di dalam penyelidikan tapi kami insya Allah akan memperhatikan untuk menaikkan keberapa orang lagi masih banyak masih banyak sekitar ada sekitar serta PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Haji Oting Jainal Mutakin menyampaikan diundang-undang nomor 5 bahwa sistem kepegawaian di Cianjur mengandung maritim sistem tidak membeda-bedakan ras, suku, golongan, agama semua sama untuk P3K nanti juga bisa menjadi Kepala Sekolah dan jangan berkecil hati karena P3K juga mempunyai hak yang sama acara hari ini kita mengumpulkan yang lulus P3K berkenan besok akan diberangkatkan pengusulan NIP bahwa kita ini sudah resmi bahwa yang 600, yang 540 dari Dinas Pendidikan yang bagian dari Dinas Kesehatan resmi mungkin hari ini akan diberangkatkan besok atau hari untuk diberikan NIP-nya harapannya Pak? harapannya dengan adanya jumlah guru yang definitif kita bisa meng-up yang menaikkan BPM kita terutama di Dinas Pendidikan agar bisa bisa bekerja dengan tenang dan bisa mereka melakukan mengajar dan mengajar secara baik dan benar sesuai dengan aturannya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!